Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih punya PC lawas, motherboardnya tewas, dan pengen pengganti yang gak bikin dompet terkuras Nah, kalau memang demikian, silahkan PC-nya dihempas Eh, jangan dong, PC lawas juga masih layak pakai buat sekarang, asal gak maksa ya Nah, sebelum kita bahas salah satu motherboard golongan kiri-kiri, untuk PC tua ini gak ada salahnya nih Bantu support channel ini, biar makin terbang tinggi, dan menggapai mimpi, amin Iconic H61 DA1 Harga Rp 350.000 Widih, murah banget gak nih, coba kalian cek nih ke pasar ikan Maaf, maksudnya ke marketplace ya Harga segini dapetnya bekas, dan teknologinya tergolong lawas juga Kalau dibandingkan ini, ya mending ini dong Pertama, motherboard ini udah punya slot NVMe Terus ada pol USB 3.0 nih, baik depan atau belakang Cuma samping doang yang gak ada Dan juga garansi resminya 3 tahun Nah, loh, apa gak bikin kepingin? Pengen apa, bos? Pengen ke kamar? Pengen belilah? Mikirnya kemana? Eh, ngomong sendiri lagi nih Oke, langsung aja kita unboxed ya Unboxing, bos Sengaja, biar lucu, padahal garing Kalau liat dosnya sih, ya niat jualan ya Warnanya putih, dan ada logo Iconic Ini sama plaster, eh Bukan plaster ya Pada bagian belakang ada gambar motherboard Dan ada juga penjelasan mengenai kelebihan dari motherboard ini Contoh support RAM DDR3 1600 Maksimal 32GB SATA 3.0 Port HDMI USB 3.0 dan 2.0 Dan dengan support 100Mbps Oke, langsung aja nih kita lihat paket penjualan dari motherboard Kirihuri ini Dapat kabel SATA warna merah Mana satu lagi? Hasilnya motherboard murah ya Kemudian back panel yang biasa aja nih DVD driver Kartu garansi by innovation Dan satu buku manual Dan beginilah tampang motherboard Iconic H61 Coba liat nih, pakai 8-pin processor Kemudian 4 slot SATA yang modelnya berdiri Warnanya hijau lagi Jelasnya bukan kolor hijau ya Kemudian ada front panel Warna-warni Satu slot SSD M2 NVMe Dan satu port USB 3.0 bagian depan Warna hijau Di bagian belakang ada dua port USB 2.0 Satu kali desat Satu kali HDMI Dua kali USB 2.0 Dua kali USB 3.0 LAN dan audio Bisa dibilang cukup lengkap loh Di rang harga segini Oke deh kita coba motherboard ini Pakai processor Core i5-12400 Eh kelebihannya Maksudnya i5-2400 Terus pakai SSD M2 NVMe dari tim Dan dua kali RAM 8GB PC 12800 dari Hynix Total jadi 16GB ya Saatnya kita hidupkan nih Kita mau lihat tampilan BIOSnya dulu nih Dan pas dihidupin Di awal itu nongol logo Blaster Maaf Maksudnya Econic ya Dan warna putih di boxnya Nempel juga di BIOS Masuk Wios dan tampilan BIOSnya sih Ya biasa aja ya Modelnya bisa dibilang jadul Namanya juga murah Masa mau mewah Di sini RAMnya kebaca total 16GB nih Running di 1333 MHz Kemudian prosesor SSD pun terbaca tanpa masalah Begitupun juga saat selesai instalasi Windows ya Gak ada masalah di motherboard ini Tapi ya itu dia Logonya rada aneh nih Di awal pas booting Waktu mau baca Windows 10 Nah gimana performa SSD NVMe tim MP33 di motherboard ini Dan wow Kepotong banyak banget nih SSD tim ini pernah saya coba di motherboard H510 ya Speednya dapet di angka 3400 untuk baca Dan tulisnya 2700 Dan coba kalian bandingkan di motherboard Iconic ini Bacanya 1500 dan tulisnya 1400 Korupsi kali bos Iya gak juga korupsi Gak usah ngomong korupsi lah Ntar ada tukang basuh Berarti kurang maksimal kecepatan SSD ini di motherboard H61 besutan Iconic Ya bisa jadi bukan yang tipe 30 kali ya NVMe nya Ya tapi saya juga belum pernah nyoba di merek lain ya gimana Yang udah nyoba ya silahkan kalian share di kolom komentar Terus saya juga mencoba transfer data di port USB 30 bagian belakang Dengan file sebesar 38 giga Sayangnya kecepatan transfernya ini mengecewakan ya Cuma nembus di angka 30an MB per second Padahal sejatinya kalau di USB 30 beneran itu bisa tembus di angka 80 hingga 100 MB per second Ini kayak berasa USB 2.0 ya Cuma kalau file yang lain saya belum coba ya Cuma sekali doang nih nyabanya Saya juga coba menjalankan Cinebank R15, R23 dan Blender di motherboard ini Dan jangan ngarep hasil yang tinggi ya Namanya juga prosesor tua pastinya kalah jauh sama yang muda Kesimpulannya selama instalasi Windows dan juga backsmart perangkat PC pake motherboard ini Gak ada masalah berarti di PC nya Intinya sih aman Sayangnya kecepatan SSD maupun USB 30 termasuk mengecewakan Tapi untuk SSD jelasnya kecepatannya jauh lebih baik ya Ketimbang pake SSD SATA Untuk layout dari motherboard ini sendiri cuma satu yang kurang saya suka nih Yaitu penempatan USB 30 bagian depan Itu kenapa harus nyempil di tengah-tengah nih Bikin kabel terlentang Alah melintang maksudnya Jadi gak enak dilihat kalau kondisi semua kabel terpasang Jelasnya layout motherboard ini gak separa layout brand lain Yang juga golongan kiri-huri So sekali lagi motherboard ini pas banget nih Bagi kalian yang mau rakit PC kiri-huri Atau kalian punya PC yang lama motherboardnya tumbang Kalau masalah durability dan juga garansi Saya belum bisa berkomentar banyak ya Lawong baru juga pake nih Nanti deh kedepannya bakal di update Oke guys sampai disini aja dulu Bahasan motherboard kiri-huri dari Iconic H61 DA1 ini Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe Like dan share makasih sudah mampir di MK Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!